1054 Jamaah Calon Haji Provinsi Bali dilepas oleh pemerintah Provinsi Bali. Jamaah Calon Haji yang berasal dari seluruh kabupaten kota di Bali ini dibagi menjadi 3 kloter. Yakni kloter 60 dengan jumlah 450 Jamaah dan kloter 61 sebanyak 256 Jamaah. Rencananya akan berangkat pada 25 Juli 2019. Dan kloter 84 sebanyak 354 Jamaah, rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 4 Agustus 2019 mendatang melalui Embarkasi Surabaya. Sementara itu salah satu Jamaah Calon Haji Provinsi Bali, Sarmin 70 tahun, asal desa Air Kuning Kabupaten Jembranu, gagal berangkat ke Tanah Suci akibat meninggal dunia. Dari dua tahun yang lalu kita kota-kota hanya 700, tapi syukur ya tahun ini kita mendapat tambahan 354 orang ya ini. Ini berarti kita Jamaah Haji dari Bali ada dua kloter lebih ya, kloter lebih. Ini adalah berdampak dari penambahan kloter untuk Indonesia ada 10 ribu. Kita sudah apa, kita manasik sudah kita lakukan dari kapal, dari yang selesai sudah selesai. Sekiranya tidak ada lagi persoalan administrasi berkait dengan apa, keberangkatan calon haji kita. Jawa Haji yang betul berangkat tahun ini? Hanya kita mendengar baru satu laporannya Pak, karena meninggal. Ya, karena meninggal. Itu yang misalnya sudah mencapai 80 ke atas Pak. Pihak Kementerian Agama Provinsi Bali juga menghimbau kepada para Jamaah untuk tetap menjaga kesehatan dan fokus saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Anggariza Kompas Dewata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.